Baik masih di WB waktu Indonesia bercanda dan kita masih liat pertarungan duo kembar Twinda Twindy dan juga Andeca Andeci di TTS ya teka teki Oke dibuka ya Apakah yang memberikan keterangan di pengadilan namanya Lambu Joket dulu joket dulu eh joket Ayo pak Ayo pak Dokter sehat Saudara Lambu Hakim 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 Semua sudah Saudara Lambu Apakah saudara mengenal terdakwa Bapak gak pengen keterangan Hei gak punya keterangan nih Kecilin sedikit Kalau anda meredup berarti tidak Kalau sepatu meredup berarti tidak Pak Berikan keterangan itu adalah Pak Pak Sayangkati Jangan terjebak kalau nama itu mesti nama seseorang Kita buka Jawabannya Yang memberikan keterangan di pengadilan namanya Mampu Mampu pasti Jawab Jangan terjebak Jawab Jangan terjebak Bukan... Bukan gila Coba saya luar ini Pak Yang memberikan keterangan di pengadilan adalah Nama anda Jawab Anda di sini berdiri duduk di sini sebagai Jawab Sebagai jawab ini Jawab Nah, saya akan membutuhkan keterangan anda di sini sebagai, jawab, yang memberikan keterangan di pengadilan. Ya iya, itu namanya jawab, kalau diem aja dia gak memberi keterangan. Yang memberi keterangan pasti jawab, loh ya iya di pengadilan ngapain datang kalau gak ditanya? Tapi dia gak ditanya. Kita datangkan saksi, terus disitu akhirnya, biar nama. Gak ditanyalah pasti. Pas ada hakim lagi bersidang, eh beneran cuek, ini cuekin cuekin. Makanya saksi didatangkan untuk ditanya. Orang didatangin mau dicuek kita. Makanya didatangin terus cuek-jaksa cuek, akhirnya mohon maaf ada saksi tidak berguna silahkan kembali. Coba pak tadi soalnya gimana pak? Yang memberikan keterangan di pengadilan itu namanya jawab. Kalau yang men... Oh berarti kalau gak memberikan keterangan berarti diem aja. Diem berarti gak memberi keterangan. Aduh... Yang setiap hari masuk kelas dengan berseragam masuk sekolah menerima pelajaran dari guru namanya? Terima. Murid. Terima. Terima pelajaran. Panas. Hei kalau menawak janjian. Jawaban itu tidak selalu ada pertanyaan. Lah gak bisa itu, itu adalah akibat pak. Oh gak bisa. Tidak semua jawaban itu... Akan menjadi jawaban ketika ada pertanyaan. Anda pernah dengar dulu ada sebuah lagu. Ya. Lagu itu gak ngapa-ngapain tiba-tiba ada jawaban lagu apa. Itu memang kan lagu yang pertama bertanya. Itu seolah-olah lagu itu adalah kok gue dihianatin. Tiba-tiba si cowok bikin lagu juga. Nah itu adalah jawaban. Memang ada jawabannya lagu itu. Aku memang tidak beritahu kamu. Tapi kan lagunya. Ya bener ada lagunya. Ada. Jawabannya. Itu yang pertama lagunya judulnya tenda biru. Tendam biru. Dijawab oleh yang laki-laki tenda bisul. Oke. Tapi senang aja untuk pak Bedum, ma'ah dan juga untuk tim A masih ada kesempatan. Karena ada satu soal yang masih bisa diperebutkan bahwa kita akan semangat. Pertanyaannya, lihat ada lima kotak. Air. Biasanya dipakai. Apa jawabannya? Biasanya. Kumur. Kumur. Sudah digunji. Berarti kumur tidak bisa dipilih tim B. Tim B jawaban apa? Dipakai terus. Dipakai terus, benar. Oh iya, dipakai terus pak. Terus. Pandi, minum, pasang. Jadi pilihannya B apa? Pokoknya dipakai terus buat input, buat kumur. Terus. Terus. Kita kunci terus. Tim A, kumur. Kita lihat. Apakah kumur atau terus. Atau jawabannya yang lain. Air biasanya dipakai setelah yang satu. Terus. Karena paru-paru dunia namanya… Hutan. Berkurang itu oksikinQué2. Kenapa usun semakin besar lubangnya? Ya? Karena dulu kecil.